Kota di Afrika Barat ini, yang sering disebut sebagai ujung dunia, dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia pada tahun 1988, berabad-abad setelah masa keemasannya. Tim Buktu merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam, rumah bagi 25.000 mahasiswa dan madrasa, yang berfungsi layaknya mata air bagi penyebaran Islam di seluruh Afrika dari abad ke-13 hingga 16. Takstek suci Islam dibawa ke Tim Buktu untuk dipelajari para terpelajar Cairo. Baghdad, Persia, dan negara lain yang tinggal di kota tersebut. Ajaran-ajaran Islam, mulai dari astronomi, matematika, ke dokteran, hingga hukum, dikumpulkan dan diproduksi di Tim Buktu dalam bentuk manuskrip, jumlahnya mencapai ratusan ribu. Meskipun berada dalam kondisi sulit, namun kota ini memiliki katatan tertulis tentang sejarah Afrika yang tidak ternilai harganya. Manuskrip-manuskrip tersebut disimpan di tempat pribadi dan tersembunyi selama bertahun-tahun, namun beberapa di antaranya telah dijual di pasar gelap. Ini mengancam keberlangsungan hidup Tim Buktu. Banyak yang berharap perpustakaan dan pusat budaya dapat didirikan di sana untuk melestarikan koleksi berharga tersebut dan menarik wisatawan. Selain manuskrip, bukti bahwa Tim Buktu pernah menjadi Ais Islam terlihat pada Masjid Jingareber, Sankore, dan Sidi Yahya, ketiga Masjid tersebut pernah menjadi lambang kejayaan Tim Buktu. Rumah ibadah dari abad ke-14 dan 15 ini juga pernah menjadi rumah ilmuwan Islam yang dikenal sebagai Duta Perdamaian. Pada abad ke-16, penjajah Maroko mulai mengusir orang-orang terpelajar itu, rute perdagangan perlahan-lahan bergeser ke arah pantai, fungsi Tim Buktu sebagai pusat ilmu pengetahuan bergeser dan para sarjana pergi ke tempat lain. Akhirnya, kolonisasi Perancis di akhir abad 19 memberikan pukulan serius pada kejayaan Tim Buktu. Meskipun diakui sebagai situs warisan dunia, tetapi kondisi Tim Buktu memburuk dari waktu ke waktu. Pada tahun 1990, ia bahkan termasuk warisan dunia yang terancam punah. Dengan beberapa perbaikan dan pelestarian masjid kuno, Tim Buktu kembali menempati posisinya di tahun 2005, namun, kota ini sulit menarik perhatian turis dan meningkatkan ekonomi pariwisatanya.